Saksi ahli hukum pidana dan kriminologi dari Universitas Hasanuddin, yakni Said Karim, turut dihadirkan dalam sudang lanjutan kematian Brigadir J. Dalam sudang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada selasa 3 Januari, Said Karim mengatakan unsur pembunuhan berencana dalam perkara kematian Yosua tak terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan saat kejadian pada Jumat 8 Juli 2022 lalu, kondisi Verdi Sambu tidak dalam keadaan tenang. Dikutip dari Tribunews.com, Said Karim meyakini Verdi Sambu kala itu dalam kondisi marah besar. Seperti diketahui, kala itu Verdi Sambu mendapatkan kabar dari istrinya, yakni Putri Candrawati mengaku diruda paksa Brigadir J. Atas kejadian itu, Said menyebut Sambu tidak dalam keadaan tenang saat kejadian pembunuhan berlangsung. Lalu dalam sidang tersebut, Said juga menyinggung perasaan seorang suami apabila mengetahui sang istri mendapat tindakan pelecehan seksual. Said menyatakan semua lelaki normal pastinya akan marah bila mendapati kejadian serupa. Meski begitu, Said menyebut bahwa dalam keadaan kondisi tenang ataupun tindaknya Sambu, pada saat kejadian berlangsung, hal itu harus dijelaskan oleh ahli psikologi. Lantaran hal tersebut melibatkan kondisi psikologi seseorang. Terima kasih telah menonton!